Aamiin, Aamiin, kita langsung aja masuk ke kitabnya, ya, kisah para rosul, mungkin kodak bisa sharing ya, sharing picture, eh, sharing picture, sharing firman Tuhan. Ayat yang ke-12 ya, saya bacakan, kisah para rosul, bab yang ke-5, ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat diantara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Oke, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda, mujizat diantara banyak orang. Dan oleh, oleh siapa? Oleh rasul-rasul. Pada saat itu, yang melakukan mujizat, ya, hanya rasul-rasul. Ini belum ada impartasi di saat ini. Belum ada impartasi kepada orang-orang selain para rasul. Ya, tapi nanti, in the future, ini akan ada impartasi-impartasi. Jadi saat ini, hanya para rasul yang mengadakan tanda-tanda mujizat. Ya, coba saya lihat di... Ya, mujizatnya itu apa? Banyak mujizat diantara banyak orang. Mujizatnya itu apa saja? Tadi sudah di bab-bab awalnya itu, kita sudah lihat bagaimana Peter menyembuhkan, Petrus menyembuhkan orang yang dari kecilnya cacat, ya, kecilnya lumpuh, lalu bisa berdiri, ya. Termasuk juga, apa namanya, kesembuhan-kesembuhan, profesi-profesi itu nubuat, ya, wisdom, wisdom itu kebijakan atau khidmat, dan juga iman. Iman juga termasuk salah satu dari mujizat. Karena bagaimana orang tiba-tiba bisa memiliki iman, perubahan iman, itu termasuk salah satu mujizat. Ya, mungkin tidak terasa. Ya, itu mungkin karena nalar, atau mungkin karena sesuatu pengajaran masuk akal dan tidak masuk akal. Oh, ini kayaknya lebih masuk akal. Tapi kalau tanpa roh kudus, tidak akan ada orang itu percaya, tidak akan ada mujizat. Tadi siang saya baru saja nonton, nonton diskusi antara Ibu Sovyatul dengan siapa tuh, Alex, ya. Sebagaimanapun Ibu Sovyatul menjelaskan, ya, mengenai iman Kristen dan iman Islam itu sebaik apapun. Tapi kalau tanpa roh kudus menjamah Pak Alek, semua sampai berbusa pun tidak akan. Tidak akan dia percaya. Karena iman itu adalah salah satu mujizat. Percaya itu adalah salah satu mujizat. Jadi, ada baiknya, saran ya buat teman-teman kalau yang berdiskusi dengan teman-teman kita di rumah tetangga, ya. Kita minta roh kudus, bantuan roh kudus untuk menjamah, untuk memberikan pengertian atas apa yang kita lontarkan. Banyak tanda mujizat diantara orang percaya. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Solomo dalam persekutuan yang semua orang percaya selalu berkumpul. Semua orang percaya ini termasuk kita. Kita selalu berkumpul. Sekarang kita tidak di Serambi Solomo, ya. Tapi kita sekarang selalu berkumpul di Zoom meeting. Selalu berkumpul di Zoom WAFM. Atau mungkin ada Zoom yang lainnya yang memberikan pengajaran-pengajaran. Ya, tadinya kita berkumpul di gereja, di persekutuan-persekutuan. Tapi karena COVID-19 ini, pandemi, ya kita tidak mau, tidak mau ngumpulnya di Zoom. Tidak apa-apa ya, ngumpul di Zoom ya. Kita mempunyai persekutuan yang erat juga. Ya, meskipun kita jauh, tapi kita tetap memiliki persekutuan yang erat. Nah, itu apa namanya, mujizat Tuhan juga bisa berkumpul. Saya bisa ketemu kodex, saya bisa kenal dengan kodex, dengan Ibu Fresti, karenalah dengan yang lainnya. itu semuanya anugrah. Ya, luar biasa. Yang berikutnya, silakan. Ayat yang ke-13. Orang-orang lain, tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Mereka masih takjub di ke-13 ini. Orang-orang lain, tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Karena mereka masih antara percaya dan tidak percaya. Saya tidak percaya Yesus itu mati di kayu selip dan bangkit kembali atau Yesus adalah mesaias. Tapi mereka melakukannya dalam nama Yesus. Jadi, antara percaya dan tidak percaya. Namun, mereka sangat dihormati banyak orang. Karena apa? Karena eloquensi dari mereka bisa berkotbah. Yang tadinya mereka, mereka siapa sih? mereka bukan orang-orang sekolah dari Sanhedrin, bukan orang-orang dari lulusan Sanhedrin atau lulusan alia-alia taurat yang lainnya. Atau mereka bukan orang-orang yang pernah sekolah di sekolah nubuatan. Karena sekolah nubuatan juga ada waktu itu. Tapi mereka bisa berkotbah secara eloquen. Sama halnya dengan sekarang yang terjadi di Indonesia atau di seluruh dunia. Saya pernah nonton video seorang anak usia 8 tahun itu bisa berkotbah seperti apa ya? Seperti lulusan lulusan pendeta. padahal padahal dia tidak pernah lulusan sekolah di kependetaan. Tapi karena urapan roh kudus, karena bantuan roh kudus yang keluar dari mulut anak itu bukan dari pengertiannya sendiri tapi langsung dari roh kudus. Kita sampai terengah-engah. Wah gila ini anak umur 8 tahun sudah bisa berkotbah. Gila benar. ini sekolah di mana? Ya mungkin baru sekolah kelas 2 SD tapi kenapa sudah bisa? Itulah mereka sangat menghormati. Orang-orang ini yang melihat mereka sangat menghormati sangat takjub. Kalau tiba-tiba seorang anak yang tidak pernah sekolah Alkitab tiba-tiba bisa berkotbah seperti dia seorang pendeta pendeta juga mungkin kalah ya kalah semangatnya gitu banyak terjadi sekarang di Indonesia di kalau di Amerika mungkin agak-agak gimana ya tapi banyak terjadi di Indonesia dalam kemurtadan masal ini ini pemurtadan yang luar biasa orang-orang yang dari tetangga sebelah itu berbondong-bondong datang kepada kita datang kepada Yesus Kristus ya oke yuk yang ke-14nya kita kita ngebut aja yuk jadi biar ada waktu untuk ngobrol silahkan baik ayat ke-14 dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan baik laki-laki maupun perempuan yang tadinya mereka gak mau ngedeketin takut ya sekarang apa satu demi satu satu percaya aku percaya aku percaya aku percaya satu-satu kan yang murtad di Indonesia juga kan satu-satu kan satu ada saya lalu Pak Dadang lalu Bu Maya lalu ini 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 lalu lalu apa dari satu jadi satu rumah murtad satu rumah jadi percaya kepada Yesus mungkin satu kampung percaya kepada Yesus who knows ya jadi makin banyak satu orang dua orang jadi makin banyak bertambah seperti sekarang kejadian apa kejadian pengurapan roh kudus turunnya roh kudus di Indonesia ini luar biasa ya meskipun dari penganiayaan dari anak yang dianiaya yang percaya Yesus lalu dianiaya dengan oleh orang tuanya oleh keluarganya tapi banyak orang lain melihat kenapa dia begitu mempertahankan imannya padahal dianiaya orang tuanya padahal diusir padahal digebukin padahal ingin dibunuh tapi kenapa dia sangat mempertahankan imannya ada apa dengan imannya ini orang jadi pengen tahu cari tahu cari tahu untuk apakah ada kebenaran bukan untuk membenarkan diri sendiri kalau orang yang sudah niatnya membenarkan diri sendiri itu mereka tidak mau tahu mereka hanya mengungkapkan apa yang mereka tahu padahal mereka tidak tahu ngerti tidak maksudnya kamu tahu kamu so tahu tapi sebenarnya kamu tidak tahu seperti yang saya bisa nonton video Ibu Sofi dengan Pak Alex Pak Alex Muslim seperti itu Pak Alex ini sebenarnya tidak tahu tapi so tahu kalau ditanya saya tidak tahu ditanya soal ini saya tidak tahu saya bukan ahli kalau bukan ahli kenapa bicara kenapa ngomong kan istilahnya ayat yang berikutnya ayat yang kelima belas bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan hilang supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka luar biasa gak tuh luar biasa banget saya kalau baca baca yang ayat 15 ini tertawa terbahak-bahak tertawa terbahak-bahak terbahak-bahak bukan karena lucu tapi luar biasa banget luar biasa biasa Tuhan sampai bayangannya bisa menyembuhkan saya mau kesaksian sedikit saya pernah saya dan suami saya pergi ke gereja biasanya kami duduk di paling depan tapi saat itu di paling depan sudah ada orang jadi yaudah kita duduk di belakang di tengah-tengah yang masih kosong di tengah-tengah ada seorang seorang ya bukan bapak-bapak sih masih mungkin sekitar seumuran saya ya dia bilang dia melewati kami ya dia bilang begitu dia melewati kami yang tadinya dia itu tangannya sakit sembuh tidak merasakan sakit lagi dia bolak-balik aja itu melewati saya melewati kita berdua saya dan suami saya dia bilang setiap kali dia melewati kita bolak-balik dia merasakan seperti seperti ada ada angin lalu ada lagi ibu-ibu yang lewat yang lewat melewati kita dia merasakan kesembuhan juga lalu dia bersaksi di depan di depan mimbar dia katakan waktu saya lewat melewati bangku Larry dan Lynn saya merasakan saya mendapat kesembuhan tadinya tangan ini tidak bisa digerakkan tidak bisa naik sekarang tangan ini bisa dinaikkan hanya dengan melewati melewati kursi yang diduduki Larry dan Lynn ya ini terjadi dimana-mana dan sampai sekarang pun terjadi coba sekarang kita lihat pelayanannya Pak Simon itu orang yang sakit dibawa semua kan berleleran di jalan kan apa sih ada yang ada yang pakai kursi roda mungkin kalau sekarang nggak bawa-bawa kasur ya nggak bawa-bawa kasur dibawa gitu loh kalau dulu itu kasur dibawa juga matris dibawa-bawa sekarang ada kursi roda dipakai kursi roda itu berjajar sepanjang jalan orang-orang sakit dibawa ke jalan-jalan itu berjajar karena nggak cukup tempatnya Pak Simon sudah nggak cukup maka di jalan-jalan mereka tuh semuanya di jalan-jalan kita yang melihatnya luar biasa sekali orang-orang Kristen sendiri sudah nggak mau apa ya sudah nggak mau kesembuhan tapi orang-orang di luar Kristen mereka mengejar kesembuhan itu karena mereka Tuhan mereka tidak menyembuhkan Tuhan mereka tidak peduli tapi kita orang Kristen yang Tuhannya bisa menyembuhkan ya sanggup menyembuhkan udah nggak peduli lagi udah jarang orang Kristen datang ke penyembuhan-penyembuhan seperti KKR KKR mukjizat mukjizat malu ya gengsi lah gue ya teologi gue nggak kesitulah ya teologi gue tidak mengajarkan mukjizat mukjizat ya tapi mereka ini orang-orang orang-orang di tetangga sebelah orang-orang muslim hindu buddha dari segala tempat datang untuk supaya dijamah oleh Tuhan Yesus itu hal yang luar biasa ayo selanjutnya yang ke-16 kita ngebut ayat yang selanjutnya ayat yang ke-16 dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berluyun-luyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan yang terakhir itu mereka semua disembuhkan jadi ada perbedaan antara orang-orang sakit karena memang sakit dan orang-orang sakit karena yang disiksa oleh roh jahat orang-orang sakit misalnya kecelakaan kalau cacat itu kan orang sakit atau apalagi banyak hal misalnya kidney itu apa ya sakit lambung misalnya atau sakit kidney itu apa ya kodek ginjal ya ginjal misalnya atau paru-paru misalnya ya ada juga orang yang disiksa oleh roh jahat misalnya apa ya kesurupan salah satunya ya headache migraine itu sebenarnya diganggu oleh roh jahat kuasa roh jahat migraine-migraine migraine-migraine ya kalau minum obat nggak sembuh-sembuh itu roh jahat itu mind binding ya senin malam kita terusin lagi seperti yang seperti yang minggu lalu ya semua disembuhkan dari kota-kota di sekitar jerusalem ada yang kesurupan ada yang ayan ayan juga ayan ada dua hal ya karena kesalahan saraf dan juga karena kuasa roh jahat ya dan itu bisa disembuhkan dalam dalam medical dalam medical tidak ada tidak ada obatnya tapi dalam yesus ada obatnya tidak ada yang mustahil bagi yesus sakit penyakit apapun tidak ada yang mustahil bagi yesus satu apakah kita percaya ya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Ibu Fresti kadang-kadang masalahnya bukan yang didoakan percaya atau tidak percaya karena setiap yang didoakan ada pengharapan doakan saya doakan saya sembuh ada pengharapan tapi masalahnya yang mendoakan kadang-kadang suka gak percaya suka sembuh gak ya sembuh gak ya bisa gak ya bisa gak ya suka seperti itu ya jadi masalahnya adalah kadang-kadang si pendoa ini percaya gak Tuhan akan beroperasi Tuhan akan menyembuhkan dia mungkin sembuhnya gak langsung ada yang bertahap sembuhnya ya seperti kejadian ipar saya yang koma selama tujuh hari ya kan saya ada pengharapan doakan tolong doakan om Bram doakan ipar saya doakan ada pengharapan ada pengharapan supaya dia bangkit ya puji Tuhan hari ini dia sudah dibangunkan ya perlahan-lahan ya tapi dia dia sudah sadar dia sudah bangun dia sudah responsif ya tinggal menunggu kesaksiannya aja nih ya apa yang terjadi selama dia dia koma selama tujuh hari kita ada pengharapan ya ya kira-kira begitu ya dari 12 sampai 16 mukjizat terjadi di mana-mana mukjizat mengikuti rasul-rasul ini ya mukjizat terjadi dari yang tadinya orang-orang skeptical untuk untuk mengikuti mereka satu persatu mereka bergabung kepada mereka ditambahkan setiap hari laki-laki dan perempuan sama seperti sekarang ini satu persatu sahabat-sahabat kita dari muslim teman-teman kita dari muslim dari hindu dari buddha dari kongkucu dari manapun bergabung ya ikut yesus bergabung dalam satu misi menyelamatkan saudara yang lainnya ya itu aja kodek bapak ibu dari saya ya kita akan mungkin lebih enak ngobrol ya kita ada waktu sekitar 20 menit untuk ngobrol yuk silahkan teman-teman jangan lupa dibuka dulu mikrofonnya kalau mau ngobrol shalom ya shalom bu festi silahkan ibu ini saya tertarik dengan ayat yang ke-13 bu orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka namun mereka sangat dihormati orang banyak namun mereka sangat dihormati orang banyak rasul-rasul ini kan sedikit orang ya tapi sangat luar biasa ini mereka sangat dihormati banyak orang sampai mereka itu tidak mau berkumpul menggabungkan diri gitu kan nah ini bisa rahasianya apa nih waktu itu kenapa rasul-rasul itu sangat orang-orang sangat menghormati gitu loh sangat sangat menghormati dan kalau mereka tidak berani menggabungkan diri berarti kan ini sesuatu beliau kan eksklusif gitu kan eksklusif sekali begitu bagaimana ibu ya tadi seperti yang saya sudah ungkapkan mereka skeptikal mereka skeptikal antara percaya dan tidak percaya ya percaya karena mujizat mereka lihat tapi yang mereka skeptikal tidak percaya mereka ini kan bukan bukan apa bukan pengkotbah ya mereka bukan pernah sekolah rasul pernah sekolah mujizat atau apa ya jadi skeptikal mereka gabung atau tidak gabung iya atau tidak mereka gak berani banyak kan orang kadang-kadang menunggu kalau yang lainnya gabung ya gue gabung deh ada gak sih lihat-lihat dulu nih ada gak sih orang yang sama sama gue nih ya ada gak sih yang berani nih kalau dia gabung gue gabung gue gak berani sendiri gak berani duluan begitu ya ini mungkin om Bram banyak mengalami hal begini nih karena om Bram lebih banyak di lapangan dibanding saya seperti Pak Dadang juga pasti mengalami kalau ada yang bersama anak-anaknya nih ya kalau ditantang sesuatu oleh Pak Dadang pasti anak-anak lihat dulu nih ada yang berani gak lu berani gak lu berani gak kalau satu berani pasti yang lainnya berani jadi itu mereka dihormati orang banyak karena mugjizat mugjizat yang mereka sudah kerjakan dan mereka bisa berkotbah padahal mereka tidak pernah sekolah taurat sekolah kalau sekarang sekolah sekolah alkitab ya atau sekolah pendeta atau STT STT sekolah tinggi teologi mereka bukan orang yang eloquent tapi mereka bisa kerjakan itu kira-kira begitu Bu Fresti mungkin ada Om Bram yang bisa menambahkan baik Bu ya jadi gini kita harus lihat konteksnya ya konteksnya disitu kan Rasul Petrus itu ada di Serambi Salomo artinya ada di Baik Allah walaupun tidak masuk di dalam baik Allah karena Petrus ini kan bukan Imam kalau Imam tidak boleh masuk di dalam baik Allah selain daripada Imam jadi mereka ada di Serambi nah konteksnya disitu kan disitu ya artinya ahli-ahli taurat orang-orang farisi Imam pasti ada disitu jadi ayat 13 itu sebenarnya itu sindiran kepada ahli-ahli taurat para imam dan orang-orang farisi jadi orang-orang lain disitu adalah mereka seperti Ibu Linta dibilang karena gengsi gengsi karena mereka sendiri tidak bisa melakukan mujizat apapun gitu bayangkan itu Petrus sekali berkot 3.000 orang langsung percaya itu sesuatu yang luar biasa kalau bukan kuasa Tuhan nah sedangkan ahli-ahli taurat tetap tidak punya kuasa nah itulah sebabnya ayat 13 itu sebagai sindiran orang lain disitu yang dimaksud adalah ahli-ahli taurat orang-orang farisi dan imam-imam imam-imam itulah sebabnya Bu Lin tadi kan sebut sebagai apa para skeptis itu mereka tahu kebenaran tapi tidak mau percaya karena gengsi tadi gitu itu Bu Resti jadi sebenarnya itu adalah orang-orang lain itu adalah ahli-ahli taurat sedangkan yang lain begitu menghormati mereka orang yang bukan farisi ahli taurat sangat menghormati para murid itu walaupun mereka bukan orang Yahudi itu Bu Resti ya contohnya misalnya yang nyata deh Pak Dadang Pak Dadang bisa mengusir setan dalam namanya Yesus keluar keluar setannya tapi ini pendeta besar kenapa gak bisa mengeluarin setan ya gitu contohnya Pak Moriwale ada juga Pak Pendeta besar yang lebih besar daripada dia yang tidak percaya dengan mujizat tidak percaya dengan pelepasan di depan mata kita ada pada dan saya baru nonton videonya pelepasan padahal padahal apa namanya Yesus sudah ngomong hal itu bahwa kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada yang kulakukan selama Yesus hidup di dunia tidak pernah bayangan Yesus itu menyembuhkan orang gak pernah tapi Petrus bayangannya saja bisa sembuhkan orang ya kan Rasul Paulus sapu tangannya bisa sembuhkan orang Yesus sapu tangannya sudah sembuhkan orang jadi sekarang ini anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa Tuhan ya mampu melakukan mujizat saya lihat Pak siapa Pak Simon itu hanya main tepuk hajar orang hajar langsung sembuh gitu lewat zoom aja bisa ada yang sembuh lho pak lewat zoom aja bisa dulu kan Yesus gak ada zoom meeting ya iya saya percaya Pak Muriwali itu kalau berdoa untuk orang sakit bukan orang sakit yang sembuh dia yang malah bisa sakit balik gitu lho jadi karena gak punya kuasa sehingga ngenyek orang lain yang bisa melakukan mujizat sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tanda-tanda ini menyertai kamu gitu lho kenapa sih suka ngenyek orang yang pakai kuasa Tuhan menyembuhkan orang kalau kita gak punya itu ya diam aja mendingan daripada komentar gak berbobot begitu kan gitu kalau saya misalnya Pak Pak Muriwali kalau banyak baca buku sama tinggal di perpustakaan jadi saking terlalu itu di otaknya isinya itu doang pintar sih pintar itu sama dengan ahli taurat dan orang-orang yang membesarkan yang dikecam Yesus ya pintar itu bagus ya kita perlu pintar tapi jangan karena kepandayan kita membuat kuasa Tuhan hilang gitu lho jadi malah gak dipakai ya gak dipakai mungkin dipakai orang lain tapi tidak dipakai Tuhan ya menyedihkan sebenarnya menyedihkan dia iya ironi memang ya begitu Bu Fresti terima kasih ya ada yang lainnya salam selamat pagi pagi padadang salam keluar keluar enggak ya keluar kita dengar keluar ya jelas Pak terima kasih tadi diberkati dengan firman Tuhan terus kalau boleh ini apa ayat yang ke-16 ayat 16 mengatakan seperti ini dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Jerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang takit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan saya ingat melalui firman Tuhan ini dulu mungkin ada satu tahun lalu saya mau ke Asrama Putra dan Putri ini lalu saya nginap di rumah kakak saya nah kakak saya ini tuaminya itu Ustadz dulu pernah kejar-kejar saya bawa parang gitu ya mau bunuh saya karena saya percaya Tuhan Yesus lalu malam itu sekitar jam 12 antara jam 12 dan sampai jam 1 malam tiba-tiba ponakam saya yang usia 6 tahun itu sakit padahal dia sehat-sehat gitu loh perutnya keras jadi mereka semua berusaha berdoa tapi waktu itu paman saya gak ada karena sedang diundang untuk ceramah dimana gitu mereka semua satu rumah itu berdoa 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 sampai mereka bikin tulisan raja itu mungkin Ibu Linsi Ibu Maya dan yang lainnya mesti ingat surat ini apa nih ya jampi-jampi ya surat ya surat Yasin gitu yang punya Yasin walaupun Anil Hakim nah yang itu lalu itu ditulis itu pakai surat apa pakai tulisan merah masih gak sakit masih sakit-sakitan terus terus akhirnya mereka pakai air di jampi-jampi keliling rumah digayung lalu saya bilang mungkin airnya kurang banyak lalu mereka bilang ngomong apa sih kamu cudang gak tau ponakanmu sakit kamu canda lalu mereka tulis raja-raja itu saya bilang coba rajanya yang besar di satu pintu saya bilang penuh saya candain akhirnya masih juga tersembuh akhirnya adik ponakan saya ini saya kayak guling-guling teriak-teriak akhirnya dia bilang datang ke saya dia mendang boleh gak kakak minta doakan ponakanmu boleh saya bilang gitu tapi saya bilang kita kan beda Tuhan saya sama Tuhan kakak gak apa-apa yang penting ponakanmu sembuh dia sambil nangis-nangis gitu jadi ponakan saya itu nangis yang satunya udah nangis mamanya juga udah nangis-nangis minta tolong untuk disembuhkan tapi saya bilang saya bisa untuk doakan dan Tuhan yang saya sembah itu bisa sembuhkan kalau anak ini apa ponakan saya ini sembuh itu bukan karena saya yang nyembuhkan tapi Tuhan saya dan kakak terima Tuhan Yesus akhirnya mengatakan cerita saya tantang untuk terima Tuhan Yesus saya bilang kak jangan terpaksa ya tapi harus sungguh-sungguh kalau terpaksa saya bilang Tuhan saya itu tidak pernah mau dibohongin bilang gitu ini singkat cerita saya tuntun untuk terima kisah Al-Masih lalu saya bacakan dulu dari satu ayat di dalam Al-Quran saya buka Al-Quran kebetulan di HP saya ada Al-Quran saya bacakan Al-Quran saya bilang ini kak bahwa satu-satunya kelamatan hanya ada dalam Yesus akhirnya dia singkat cerita dia terima terus saya pegang tangannya ayo ikutin saya berdoa ikutin saya berdoa dia ikutin saya berdoa dan setelah itu saya bilang kak kalau kakak sungguh-sungguh percaya dan terima kisah Al-Masih sebagai Tuhan dan judul selamat secara pribadi saya bilang gitu anak kakak pasti disembuhkan dan betul saya kasih Tuhan yang ponakan saya lagi guling-guling itu mungkin gak nyampe lima menit tiba-tiba diam ya diam terus udah diam gitu terus karena baring dibangunkan gitu eh kamu sakit atau enggak? enggak karena gak sakit aku udah sembuh nah gitu saya kasih Tuhan yang luar biasanya itu Tuhan jamah Tuhan lawat Tuhan apa ya dengar lalu satu keluarga itu dimenangkan nah besok paginya gitu paman saya kan belum datang jadi kakak saya bilang dang ajarin saya untuk berdoa bagaimana saya mengikut Tuhan ya itu Tuhan cerita satu keluarga waktu itu tiga orang dimenangkan untuk Tuhan itu bukan karena doa saya ya tetapi karena iman iman daripada kakak saya itu bahwa kakak saya percaya bisa menyembuhkan segala sakit penyakit seperti itu jadi mujijat Tuhan ini di dalam ayat yang 10 gitu ya ayat 16 ini dulu sekarang dan selamanya mujijat Tuhan itu tetap ada pada saat kita sungguh-sungguh percaya gitu kayak seperti kemarin saya bagikan videonya ada satu anak gitu ya memang dia roh muslim itu kami tidak tidak ada niat untuk KKR gitu enggak hanya doa penyembahan aja tiba-tiba ada dua orang tiba-tiba lari keluar terjang pintu gitu ya sampai pintu lepas akhirnya Tuhan lepaskan semua kuasa-kuasa Islam saya kemarin siapa ya yang berdoa dengan saya roh islam roh quran roh muhammad jadi saya ingat oh iya saya jujur aja seumur-umur saya saya baru kali ini doa denger doa begitu oh berarti ini juga yang saya praktekan betul oh roh islam roh muhammad untung aja muhammad gak denger jengah gak tertentu roh quran juga karena ya roh quran juga karena bacaan-bacaan itu kan masukkan mantra nya roh itu masuk Tuhan hari malam itu ya kakak saya adik saya itu dipulihkan disembuhkan dan yang kemarin malam itu juga ada anak dua remaja itu sampai muntah-muntah begitu ya Tuhan pulihkan Tuhan sembuhkan itu bukan karena saya ya tapi itu karena Tuhan saya percaya melalui semua ini supaya apa ya nama Tuhan itu terus ditinggikan terus diagukan terus di nomor satukan karena pada saat kita mungkin berdoa untuk orang sakit lalu sembuh terus kita bilang ih karena saya sering denger gitu ya anak-anak Tuhan itu gara-gara doa saya orang itu sembuh orang itu dipulihkan menurut saya mungkin itu curi kemuliaan Tuhan deh kayaknya ya karena kita gak punya puasa kalau bukan karena Tuhan jadi ayat yang 16 itu sampai sekarang itu tetap ada gitu ya tetap nyata pada saat kita dan Tuhan tidak akan permalukan saya terima kasih ya terima kasih pada ada kesaksiannya luar biasa nama Tuhan biar nama Tuhan dimuliakan dengan mujizat mujizat nama Tuhan akan dimuliakan karena Tuhan tetangga sebelah gak bisa begitu hopeless hopelessness silahkan buat yang lainnya iya Tuhannya tetangga itu kan cuma sebungkahan batu kecil gitu kan yang menempel di kabak itu mereka cuma gak jujur saja mengakuinya gitu gimana mau melakukan mujizat Om Ram kalau cuma batu ya batu hitam betul nah ayatnya 16 itu memang kita sebagai orang Kristen seharusnya itu berlaku hingga hari ini kadang-kadang banyak orang Kristen itu tidak tidak percaya memang ketika kita berbicara itu setiap berbicara itu sebenarnya mengandung iman pengalaman-pengalaman saya dalam pelayanan bersama senior-senior kadang-kadang saya menemukan kurang kepercayaan dalam diri mereka walaupun mereka sebagai senior gitu ya saya mendapatkan kurang percaya mereka di ungkapan mereka contoh sering saya dengan mereka pergi ke rumah sakit atau ke tempat orang yang sakit lalu berdoa nah setelah habis berdoa kan dalam waktu doa itu kan mereka katakan kami percaya sesungguhnya bahwa ada mujizat di dalam nama Yesus kami berdoa dalam nama Yesus sembuh akan begitu ya tapi setelah berdoa kan tidak serta-merta langsung sembuh orang itu bangun terus jalan gitu kan nah lalu dilanjutkan dengan ungkapan seperti ini Bapak Ibu terus berdoa ya supaya ini cepat sembuh loh tadi katanya yakin bahwa kuasa Yesus menyembuhkan kok sekarang bilang suruh berdoa lagi lalu terus doamu tadi apa nah itu sebenarnya ungkapan seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ya dimana orang katakan kenapa murid-muridmu tidak bisa menyembuhkan orang yang kerasukan apa yang kena penyakit ayan Yesus bilang apa kamu kurang kamu kurang percaya nah kurang percaya itu kan artinya setengah kan nah setengah itu tanggung namanya tanggung itu sama sebenarnya dengan tidak percaya gitu loh sudah meragukan Tuhan kan gitu nah jadi teman-teman yang ada di room ini ataupun nanti yang mendengarkan lewat Youtube ataupun FD tolong habis berdoa jangan lagi bantah bantah isi doa kita gitu loh ya jangan dibantah lagi enggak usah komentar enggak usah komentar mendingan kasih komentar begini pasti sembuh ya pasti sembuh jadi nanti kita diajak main-main kemana makan di restoran mana gitu loh jangan jangan justru bilang berdoa ya supaya cepat sembuh loh enggak boleh saya belajar ya saya belajar untuk ungkapkan kata-kata iman jadi habis doa kan saya ambil contoh waktu di bangka terus orang ngep-ngep gitu habis doa habis doa kan udah langsung dia lepas apa selang-selang oksigen itu kan masih tapi saya percaya bahwa doa saya sudah dijawab nah lalu saya bilang sama keluarganya gini saya tidak mau ketemu dengan asyak disini lagi saya mau ketemunya di rumah eh pas pagi-pagi saya ditelepon sekitar jam enam lah ditelepon saya pikir mati gitu loh ya karena kan orangnya kayak gitu nah mereka bilang apa sudah sembuh pak sudah pulang ke rumah puji Tuhan kan gitu jadi jangan kita bantal lagi doa-doa kita gitu loh nah justru kita kita kasih semangat ya kepada mereka sabar ya sabar harus kuat harus percaya bahwa sudah sembuh gitu jangan banta doa isi doa kita nah banyak orang Kristen begitu habis doa tapi ragu dengan doanya nah itu sebenarnya yang membatalkan ya Om Brom ya membatalkan buji Tuhan iya Tuhan sudah kasih kesembuhan ditarik lagi dah kamu kurang percaya aku tarik lagi lah kan begitu nah yang kedua yang kedua apa yang dikatakan oleh Pak Dadang itu betul jangan kita coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan kemudian tidak ada orang yang menopoli kuasa Tuhan semua anak Tuhan itu punya kuasa yang sama ya jadi bukan pendeta bukan orang yang dikasih karunia enggak semua sebagai anak Tuhan bisa lakukan mujizat itu masalahnya ada pada percaya atau tidak dengan kuasa Tuhan ya sering saya bilang gini jangan kamu jadikan saya dukun dikit-dikit panggil saya dikit-dikit panggil saya terus kamu itu anak Tuhan jadi apa gitu loh seperti itu jadi banyak orang Kristen pun jadikan pendeta jadi dukun dikit-dikit flu panggil pendeta demam panggil pendeta batuk enggak enggak keluar dahak panggil pendeta kok kok semuanya panggil pendeta memang pendeta itu Tuhan Yesus apa itu loh panggil Yesus bisa sendiri semua orang bisa sendiri diberikan kuasa masing-masing betul makanya itu sebenarnya mujizat ini ini yang kita baca ini itu terjadi bagi sebagai tanda bagi orang yang tidak percaya nah kenapa dibilang tanda bagi orang yang tidak percaya bagi orang percaya lu sendiri yang minta jangan suruh orang lain gitu loh kecuali kamu doa-doa oke lah minta orang lain bantu gitu kan ini belum minta sama Tuhan sama Bapaknya sendiri panggil orang lain gimana sih lu jadi kita sebagai Tuhan marilah kita datang sama Bapak dulu kalau sudah kewalahan baru panggil orang lain bantu untuk luahkan kan begitu gitu oke itu dari saya silahkan yang lain iya Kodek ini udah mau habis ditutup aja Kodek oke terima kasih pada Ibu host kita Bu Lin sih yang menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Ibu Saudari saya mau tutup dengan satu lagu pujian nanti doa oleh Pak Dadang dan nanti kita terima berkat dari Ibu Lin saya nyanyi lagu ini mumpung ada Om Bram disini berkatnya dari Om Bram aja nih oh baiklah ya Pak Pendeta Bram Manaha ya nanti ya oke siap 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 Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyiku ruriuku dengar ya Tuhan ku tak putus aku heran melihat citaanmu yang besar maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku ya Tuhan ku pabila ku renungkan pemberian dalam penegus ku tertegun ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya ku maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku pabila nanti kristus kristus memanggil ku sukacita ku amatlah besar karena terkab bulah bulah yang ku rindukan melihat citaanmu kau Tuhan ku akbar maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku maka jiwaku pun memujimu sungguh besar kau Allah ku sungguh besar sungguh besar kau Allah ku baik kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima doa berkat biarlah anugerah dan pertolongan Allah Bapak kita kasih mesra dari Tuhan kita Yesus Kristus serta bimbingan penghiburan dan sukacita roh kudus turun dan melingkupi engkau melindungi engkau menyertai sepanjang hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya terimalah semua itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus nama yang berkuasa nama di atas segala nama haleluya amin makasih 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 Pak Budek selamat hari Minggu semuanya Bufresti